Akhirnya trailer episode 4 resmi keluar Sepertinya memang benar prediksi kita soal glitch production yang ingin fokus pada ranah The Amazon Digital Circus Mereka benar-benar melakukan yang terbaik dengan terus mengebut pekerjaan untuk setiap episode pada series ini Episode 3 baru kita bahas beberapa bulan yang lalu Dan kini episode 4 siap dirilis dengan lebih banyak detail pada trailer resmi yang gak lama ini dirilis ke publik Halo semuanya kembali lagi di channel Zaki Basar ke-2 Oke jadi kini kita agaknya menyadari betul kalau The Amazon Digital Circus emang udah sangat familiar dengan kita semua Entah dari segi kepopuleran atau dalam segi penyampaian alur cerita The Amazon Digital Circus bukan series pertama yang sukses digarap glitch production Sebelumnya ada murder drones yang udah tamat beberapa bulan yang lalu Kini episode 4 TADC akan beraksi dengan trailer yang udah dirilis dan mencakup begitu banyak informasi Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian pemberbahan Rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor nick lebih lanjut mengenai game horror lainnya So langsung aja JG Rauh Bukan harapan yang aneh agaknya jika kita meminta plot twist pada pertengahan alur cerita Sehingga membuat ending serial ini menjadi yang terbaik dan paling disukai oleh para penggemar Itu tidak salah dan sekarang kita sangat tahu kalau itu akan terjadi Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang mencakup hal itu Pertama adalah glitch production mulai melakukan banyak maneuver jalan cerita Sehingga alur dari tiap episode atau judul petualangannya selalu berubah-ubah Jadi jika sewaktu-waktu tidak ada lagi petualangan entah karena ulah game atau emang chaos yang terjadi Itu akan jadi awal cerita yang sebenarnya Ibaratnya beberapa episode belakangan itu kayak semacam filler lah Tapi masuk jalan cerita utama Dan bagaimana dengan episode 4? Perbincangan soal episode ini emang udah ramai sejak beberapa hari yang lalu Apalagi setelah rumor episode 4 yang akan hadir pada 13 Desember Membuat semua orang terheran-heran Ditambah trailer yang baru aja mereka rilis ke publik Yang kurang lebih hanya berdurasi 51 detik saja Yang bisa kalian lihat ini In this instructional video You'll learn all about the ins and outs Of what's going to happen in the next brand new digital circuit That's right team We're working at a fast food place today So roll up your sleeves and wash your hands Cause we got burgers to make Why are you talking like that? What's wrong with you? Looks like somebody doesn't have their smile on Why don't you go into the freezer and get some patties ready? Oh thank god Yeah it was freezing in there What were you Who is What's going on? Find out in the brand new episode coming at you soon And then nobody was teleported anywhere ever again And there was everlasting peace Gimana? Sesuai ekspektasi? Episode 4 memang berfokus pada alur cerita Dimana para anggota sirkes bekerja di sebuah restoran cepat saji Bernama Spazi Meski mungkin kalian berpikir kalau ini agak jomplang Episode 3 yang horornya berlebih Dan sekarang tiba-tiba jadi pekerja di restoran fast food Agak di luar nalar emang Tapi begitulah yang terjadi Mungkin kalian hanya melihat trailer itu sekilas Jadi kita akan langsung lakukan breakdown saja Pada awal video kita diperlihatkan logo Spazi pada layar monitor tabung Yang berisikan message soal apa yang akan terjadi di next episode digital sirkes Mungkin kalian menganggap scene ini sepele dan gak ada artinya Itu sangat salah Sebenarnya glitch production langsung memunculkan scene seperti ini di awal saja itu udah aneh loh Karena secara visual jelas berbeda dengan isi dari trailernya Kita seakan-akan menjadi perspektif orang yang sedang melihat monitor tabung Terlebih lagi dengan logo Spazi restoran fast food yang seakan-akan dibuat vintage Ini kembali menunjukkan kalau The Amazon Digital Circus masih berlatar waktu pada tahun 90-an Dan bagaimana jika gue bilang kalau Spazi face food adalah sponsor untuk acara The Amazon Digital Circus Maksud gue ayolah Kita tahu kalau TLDC diteorikan sebagai sebuah acara atau bahkan karakter video game Kemungkinan besar berkembang menjadi sebuah acara televisi atau internet Untuk memuluskan program acara ini jelas dibutuhkan sponsor masuk Dan sponsor itu adalah Spazi face food restoran yang juga dijadikan sebagai ide episode Tapi aktor di dalamnya seperti Pomni, Ragata, ataupun Jax Tidak bergantung pada skrip untuk melakukan itu semua Itu semua spontan dan memang itu yang diinginkan perusahaan CNA Dan masyarakat internet yang menonton Mudahnya ini mirip seperti film The Truman Show Next kita diperlihatkan suasana di sekitar Spazi restoran Entah kenapa tapi gue melihat ini seperti indah dan menenangkan Visual yang paling normal dilihat selama series TADC berlangsung Lalu kemudian kita dapat melihat Jax yang ditempatkan dikasir oleh Kane Dan kalau kalian sadar Scene ini sama dengan scene bocoran episode 4 tahun lalu Bedanya adalah yang terbaru kini warnanya lebih hidup Dan lebih terlihat seperti restoran tempat kerja Kemudian kita juga dapat melihat Gangle di beberapa scene secara beruntun Termasuk ketika dirinya berkostum sebagai manajer restoran yang terlihat senang di hadapan Jax Ya gue gak tau ya apa maksud si Gangle tapi ya gitulah Begitu juga dengan Ops Man yang akhirnya debut langsung di trailer Perawakannya gak berubah namun tetap menjadi salah satu sosok penting di episode 4 nanti Tapi bisa juga hanya jadi minor karakter seperti Nyonya Mildenhall di episode 3 kemarin Lebih banyak juga wajah kesal Jax yang diperlihatkan Menunjukkan bahwa kali ini Jax sama sekali tidak merasa excited untuk berpetualang Next ada juga momen dimana Kane yang sedang berada di tenda sirkus Tiba-tiba kedatangan sebuah kotak Yang bertuliskan Sugetion Itu adalah kotak saran Yang gue pikir kalau kotak saran itu berasal dari para penonton atau user internet yang menonton acara POMNI dan kawan-kawan Yang gue pikir scene ini nanti akan krusial banget apakah mengungkap TIDC adalah acara di internet pada alur cerita atau tidak Dan jika kalian ada yang kangen dengan karakter di episode 1 atau pilot Tenang aja karena nanti kita bisa melihat lagi Glowings Family yang berjalan di depan Jax Yap itu benar Glowings kembali hadir itu artinya mengkonfirmasi teori bahwa Kane emang bisa menggunakan aset NPC kembali ke dalam episode Jika mengingat pada tragedi disappearnya Gammy Goody episode 2 Mungkin aja bisa ditampilkan lagi ke dalam cerita Toh dia juga NPC Salah satu scene unik dari trailer ini adalah momen ketika Gangle berada di kamarnya Dan sepertinya sedang mencoba topeng baru Yang membuatnya memiliki ekspresi seperti itu kepada Jax Kita tahu kalau tiap topeng Gangle menggambarkan kepribadian yang berbeda-beda Maka masuk akal agaknya jika kita berpikir kalau kelakuan Gangle di episode 4 nanti juga akan jauh lebih random dan lebih menjengkelkan Soalnya Jax kelihatan kayak gitu Hal penting lainnya bisa kita lihat pada scene ini Jax bersama dengan Zubal di dapur Dan ya akhirnya Zubal ikut berpetualang Teori kita akhirnya benar Entah karena alasan apa Zubal kini memutuskan untuk gabung partian dengan Pomni serta kawan-kawan Apakah karena deep talk Kane dan Zubal di episode 3 kemarin? Entahlah Tapi setidaknya kita tahu kalau episode 4 akan menghadirkan seluruh anggota sirkes di petualangan untuk pertama kalinya Dan juga jika kalian tidak percaya bahwa sifat Gangle akan berubah Lihatlah scene ini Dimana Gangle terlihat sangat aneh bahkan mengerikan dengan filter vintage itu Kayaknya nanti dia juga yang akan mempromosikan spasi restoran yang dia rekam di kamera Satu momen yang gak boleh kalian lewatkan adalah momen ini Dalam trailer normal mungkin kalian tidak akan sadar ada scene ini Karena seakan-akan pihak studio hanya menaruh satu frame lalu skip ke scene selanjutnya Yang menurut para penggemar kalau momen ini adalah urjin atau penting Dan gue rasa itu benar Bisa kita lihat bahwa disini terlihat pomni yang sedang membawa plastik sampah yang besar Tapi seakan berjalan menyelinap dan ketahuan oleh Gangle Yang saat itu berposisi sebagai manager Dengan topeng baru dan kepribadian baru pula Entah apa yang terjadi sebenarnya di momen ini nanti Tapi gue pikir keresek sampah itu bukanlah keresek sembarangan Tapi ada sesuatu yang lebih penting dan sifatnya rahasia Scene diakhiri dengan mengungkap tanggal rilis episode 4 Ia ini di 13 Desember 2024 Sangat tidak sabar untuk melihat kegilaan apalagi yang bisa kita dapatkan Di dalam episode 4 yang akan datang Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan dan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat sama Gus Zakian Bye